Dari segi substansinya pun, yang disebut syariah itu apa sebenarnya? Atau misalnya tulisan bahasa Indonesia diubah menjadi bahasa Arab Melayu, pada hari Jumat memakai baju koko, gitu ya. Hal-hal yang sebetulnya aksesoris, bukan ini. Maka di situ tadi kepentingan politik masuk, terusnya. Kalau kita bicara misalnya, kita fikir saja, umumnya itu kita fikir, bab pertama itu masalah toharo, kebersihan. Jadi sebelum kemudian kita bicara hukum cambuk, yang masuk itu jinaya, sebetulnya masalah toharo itu menjadi perhatian penting. Tapi kalau kita cek ulang, di daerah-daerah yang melaksanakan pada syariah, gimana unsur kebersihannya? Nah ini jadi persoalan. Jadi lompat kita ini. Karena rupanya ada asumsi kalau ngomongin syariah itu, ya itu yang keras-keras, yang berbau cambuk, gitu ya. Itu syariah. Perempuan yang membatasi kerempuan, itu syariah. Tapi hal-hal yang substantif tidak, gitu. Misalnya begini, di Bulukumba, di Sulawesi Selatan itu, ada perdasar ya dulu, yang kemudian ada orang dicambuk, karena ternyata dia mengirim surat cinta ke tetangganya. Saya protes pertama, hari gini masih pakai surat cinta, SMS lah, gitu ya. Nah, terus ketahuan oleh suaminya, gitu, suaminya yang tetangga itu, dilaporkanlah ke polisi syariah, ditangkap. Kemudian di ajukan, akhirnya hukumannya cambuk. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada dalam kitab Vicky Jina, ya, ini masuk ke dalam kategori hudut? Ternyata kan tidak ada di kitab klasik seperti itu. Ini masuknya, sebetulnya, kalau mau kita masukkan ke dalam bentuk takzir. Jadi kalau kita bicara Jina itu kan ada hudut, ada kisos, ada takzir. Ini sebetulnya takzir. Jadi takzir itu artinya, di luar hudut dan kisos, hal-hal yang kemudian, pemerintah bisa memberikan hukuman. Jadi hukumannya itu, tidak cambuk, sebetulnya. Tapi harus cambuk, di pada syariah. Karena kalau tidak cambuk, tidak syariah. Kalau misalnya, yang dalam kasus yang tadi dianggap melanggar asusila, mengganggu ketetaman masyarakat seterusnya, bagaimana kalau hukuman, ya, misalnya, laki-laki tadi ketangkap surat cinta tadi itu, hukumannya adalah membersihkan WC kabupaten selama dua minggu gratis. Syariah bukan? Tadi kan saya bilang, Toharobat, Fikir, syariah. Tapi orang kan bilang, oh ini kurang jauh syariahnya, harusnya yang cambuk. Nah, gitu loh. Sehingga akhirnya, hukuman apapun, tadi jadi cambuk. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah cambuk itu khas hukum Islam? Apakah khas syariah? Ternyata tidak. Profesor Nadir Shah, ini orang Ciputat, jadi ini kembali ke Habitat, ambil S3-nya di Walonggong University, dan kemudian di NUS di Singapura. Jadi ini dua kali dapat doktor, beliau pakar tentang hukum Islam. Makanya malam hari ini kita akan minta, dia bicara memberikan satu wawasan, walaupun ini sebenarnya tema sudah lama, tapi masalahnya masih bertahan sampai sekarang. Seputar, apa namanya, perda-perda syariah, dan berbagai implikasinya, dari segi hukum, sosial, politik, dan juga keagamaan. Saya sendiri, berapa kali dulu nyerima SMS, bahwa di kota Manokwari, Papua ya, akan ada, ada akan, perda Injil, kemudian di Bali mau ada perda Hindu, di Minahasa ada perda Katolik ya, terus saya bilang, coba kira-kira ya, Anda tebak, mengapa mereka mengusulkan perda Hindu, dan perda Injil, itu kan niru umat Islam, begitu kan. Karena umat Islam mendahului, sementara Indonesia ini plural, ya kita harus siap dong, kalau mereka membuat perda Kristian, karena umat Islam sendiri mendahului, membuat perda Islam. sehingga pertanyaannya, apakah itu semakin kuat, bagus, etika sosialnya, dan integrasi sosial semakin kuat, karena diikat oleh agama, atau jangan-jangan malah menciptakan segregasi, buat daerah-daerah itu kemudian yang menonjol identitas. Jadi, hal seperti ini, menarik untuk kita bahas, dan kita tahu bahwa sebagian, politisi yang memperjuangkan perda, itu sebagian partainya, tidak berafiliasi kendal dengan Islam. Bahkan, partai-partai yang bendiranya Islam, itu kalau tidak salah, malah tidak memperjuangkan perda. Nah, artinya apa? Bisa saja mereka, semangat agamanya tinggi, walaupun partainya itu nasionalis, atau bisa saja, itu instrumen politik saja, untuk menarik, masa untuk menangkan pemilu. Tapi kita lihatlah, ini ada pakarnya ya, Saudara Nadir Shah, Kus Nadir, Yain Nadir, Anda bicara kurang lebih mungkin 40 menit, 45 menit, nanti kawan-kawan baik yang di luar, ingin meresponi lewat SMS, maupun kawan di sini, untuk langsung diskusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasda'in, ala umur ibu niawad din, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa'ala alihwah sohbi ajma'in, ala ba'at, Prof. Komarun Hidayat, biasa kami panggil Mas Komar, senior kami di Ciputat, saya gak berani bilang sesepuh, karena masih awet muda. Yang jelas beliau bukan sepuhan ini. Terima kasih atas kehormatannya, mengundang saya hadir di sini. Selama ini saya menyimak dari jauh, saya juga ikut menyaksikan dari Melbourne, acara seperti ini, ketika kawan-kawan dengan Muhammad Ali, dengan Namun Im Siri, dan kebetulan saya lagi ke Jakarta, jadi bisa ikutan di forum yang luar biasa ini. Ini karena borderless, sekarang kita dunia ini sudah bergerak. Tidak perlu lagi ada ruangan, ada satu majelis. Nah ini juga akan saya jelaskan nanti soal majelis ini. Lewat internet ini jadi luar biasa konsepnya. Nah, yang pertama yang saya mau bahas, dari aspek legal yang hukum dulu, sebelum masuk ke fikihnya. Jadi tadi disebut saya ada dua dokter, jadi dokter pertama bidang hukum umum, bidang kedua hukum Islam. Jadi saya mau bahas dari keduanya gitu. Kalau dari segi aturan main di negeri kita, ini memang masalah pedasariah ini muncul, karena konstitusi kita ketika membahas pasal 29, masalah kedudukan agama dengan negara, itu tidak jelas. Ketidakjelasannya terjadi, karena saat dalam proses amendement, itu fokusnya adalah bagaimana hanya menolak tujuh kata. Jadi begitu tujuh kata itu ditolak berhasil, kita sudah menganggap ini adalah kemenangan untuk pluralisme, untuk kebenekaan, seterusnya. Padahal masalah yang muncul belakangan kemudian, itu gara-gara pasal 29 itu tidak kita keletakkan ulang. Jadi ketika dikatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu maksudnya apa? Itu pernyataan yang sebetulnya sangat abstrak, yang mengundang multi tafsir, dan kita sebetulnya mendapat peluang saat itu, saat proses amendement untuk bicara itu. Tapi dari beberapa orang yang saya temui, mereka umumnya mengatakan, ya kita tolak tujuh kata dululah, ini masalahnya gitu ya. Jadi mau menata ulang, relasi agama dengan negara saat itu gagal kita. Jadi sehingga ketidakjelasan-ketidakjelasan itu terjadi, termasuk pada persoalan, di mana kita meletakkan agama dalam masalah sumber hukum. Karena kalau kita lihat di sumber peraturan perundangan, perundangan kan tidak ada agama sebetulnya. Hukum agama tidak masuk. Pada saat yang sama, hukum itu kan harus menyerap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah ketika nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu ada adat, ada value-nya di sana termasuk agama, bagaimana sejauh mana kemudian negara bisa mengakomodir. Kalau di Amerika kan jelas posisi negara netral, karena itu tidak akan ada undang-undang soal agama. Nah di Indonesia, karena kita ini adalah kalau kata Gus Dur, negara bukan-bukan, bukan negara Islam dan bukan negara sekuler, jadi tidak jelas di mana batas boleh dan tidak bolehnya. Dan karena kita juga masih belajar berdemokrasi dalam proses setelah reformasi 1998 ini ya, ini masih ya Mas Komar, kita masih belajar berdemokrasi nih ya, masih ya, belum ongoing ya, asalkan semuanya itu melalui lembaga parlemen, apakah itu DPR atau DPRD gitu ya, kemudian itu dianggap legal, dianggap itu kemudian sah secara demokrasi. Apakah substansinya kemudian bermasalah, nah ini kemudian ada mekanisme untuk mengujinya, di kementerian dalam negeri kan begitu. Nah itu pun dipersoalkan kembali gitu. Nah ada juga mekanisme lain yaitu untuk mengujinya judicial review di Mahkamah Agung. Nah kebiasaan kita dalam melempar persoalan, kita lempar ke kementerian dalam negeri, kita lempar ke Mahkamah Agung, dan ketika kemudian kementerian dalam negeri mengatakan itu oke, atau dalam kasus perdasarnya di Tanggerang dulu ya, Mahkamah Agung mengatakan itu oke, dengan alasan kan sudah memenuhi prosedur demokrasi, sudah lewat DPRD seterusnya, Nah apa masalahnya? Jadi sangat prosedural, tidak lagi bicara substansi. Dan kalau sekarang akan digoreng lagi gitu, masa kemudian pemerintah melarang hukum istambi akoblodir, nah ini kan jadi gorengan-gorengan berikutnya gitu. Jadi karena itu menurut saya yang pertama memang, kita harus berani terbuka, membicarakan relasi agama dan negara itu, dalam tataran konstitusi sampai ke bawah, itu seperti apa yang kita inginkan? Nah ini bisa terjadi kalau kita sudah lewat masalah tujuh kata. Nah ada orang yang khawatir dengan ide saya ini, ini kalau kita buka kembali proses amendement, ini membuka jendela, yang masuk bukan hanya udara segar, tapi juga nyamuk dan sebagainya juga maksud. Ini akan membuka pihak-pihak yang dulu itu sudah kalah di MPR, untuk berjuang kembali gitu. Jadi malah jadi setback. Jadi mereka bilang, sudah lah ini intikabu akobid doreroin gitu ya, kita memilih bahaya yang lebih ringan daripada membuka yang lebih ringan. Tapi efeknya ya, kita akan terus mengalami apa-apa masalah ini. Kandungan daripada saria sendiri juga, menurut saya juga ini lucu dan mengemaskan gitu ya. Sangat-sangat aksesoris gitu ya, masalah pakaian, masalah... Iya, iya, iya. Bahwa kalau bukan mahrumnya, kemudian tidak boleh ngopi semeja gitu ya. Secangkir boleh, semeja nggak boleh. Kalau naik ojek online juga. Iya, iya, nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Nah, jadi, waktu saya kuliah di Singapur, itu hukum Singapur juga ada canning, cambuk. Cambuk, canning. Pernah dulu sempat kasus 80-an ya, mas. Kemudian ada warga negara Amerika yang grafiti, terus dihukum cambuk, dan Amerika terlihat ngomel-ngomel, semacam gitu kan. Nah, jadi hukum cambuk, saya tanya waktu itu sama profesor di Singapur. Loh kok Singapur jadi Islami sekali ya? Jadi ada hukum cambuk ini. Mereka bilang, tidak, kami juga sudah dapat hukum cambuk, mewarisi dari hukum Inggris. Jadi persis seperti hukum pidana kita, KUHP yang diwarisi dari Belanda, Belanda sudah mengubah, kita masih pakai KUHP-nya. Sampai sekarang masih rancangan undang-undang terus tuh. Dari saya masih S1 dulu di Ciputat, nggak beres-beres tuh rancangan undang-undang KUHP yang baru kan gitu, perdebatannya. Kata dari Singapur, kami mewarisi Inggris. Inggris sudah mengubah, tidak lagi pakai hukuman fisik. Tapi kami masih mengikuti. Jadi sebetulnya, Amerika nggak pernah marah-marah ketika waktu itu. Karena kami sebenarnya hanya menerapkan hukuman yang dari Inggris. Nah jadi cambuk ternyata nggak cuma sari. Itu adalah produk abad pertengahan. Bukan itu. Nah sekarang di kita terkesan, kalau bukan cambuk, bukan sari. Nah ini salahnya. Dan juga banyak hal-hal lain misalnya, apa hukuman perempuan yang tidak pakai jilbab? Katakanlah jilbab itu wajib gitu ya. Katakanlah kita sepakati lah. For the sake of our discussion gitu ya. Tapi apakah ada di Quran dan hadis, hukuman jinayah untuk orang yang tidak pakai jilbab? Kan tidak ada gitu. Sebetulnya. Lantas adanya takzir. Kalaupun mau dihukum takzir, pemerintah punya kebijakan untuk itu, maka hukumannya apa? Tapi yang terjadi adalah, dipermalukan, dipotong rambutnya, dinaikkan ke truk, diarak dan seterusnya. Kan begitu? Nah, jadi kadang-kadang kita sariahnya jadi kebebelasan. Yang sebetulnya tidak ada di sariah, ya, dalam pengertian kita di Quran dan hadis, itu malah kemudian masuk dalam perda sariah. Nah, dalam masalah sariahnya, masalah fikinya sekarang, ini juga ada persoalan berikutnya, yaitu masalah, kembali ke soal, pidahan, apa, keputusan Bupati Biren, yang soal meja tadi itu ya. Ini kan masalah, majlis. Jadi, dalam hukum Islam itu memang ada, ada membahas masalah space and time gitu ya. Masalah ruang dan waktu itu kita bahas. Misalnya gini, ada waktu-waktu kita untuk sholat, ada waktu-waktu kita mustajah berdoa. Jadi masalah waktu itu memang juga dibahas. Tapi dalam keputusan Bupati itu, waktunya adalah jam malam kan, di atas jam 9, jam 10 ya. Tidak boleh lagi kemudian perempuan untuk datang ke cafe itu misalnya. Jadi, masalah waktu dia singgung. Yang kedua adalah masalah tempat. Nah, di kita juga gitu, ada tempat-tempat doa yang mustajah, ya, ada salah satu majlis. Nah, tadi saya bicara, ini kan masih masuk ke satu majlis atau tidak. Ijab kobul pernikahan misalnya, itu sempat ada dulu, ini ya Pak Yen, nikah telpon ya. Itu para olah berdebat, ini apakah masih masa satu majlis atau tidak. Karena kan aturan VK-nya kan harus satu majlis saat Ijab kobul. Terus udah ada telpon. Sekarang sudah ada, ada visual Skype seperti kayak begini. Apakah boleh gitu misalnya, yang di Melbourne sama yang di sini, kemudian nikahnya itu lewat Skype kayak begini misalnya. Nah, ini kan definisi satu majlisnya, apakah tetap harus strik seperti pemahaman para VK klasik, atau sudah berubah. Itu persoalan. Dan memang masalah majlis juga ada, diatur dalam VK, definisinya itu. Misalnya ada implikasinya dalam jual beli, ada namanya khiar majlis. Jadi kalau kita sudah transaksi jual beli, kita masih berada di majlis yang sama, kita lihat, eh ternyata cacat ini, kita mau kembalikan. Itu ada hak opsi, khiar gitu ya, pilihan untuk mengembalikan. Walaupun dalam prakteknya, kita nggak pernah berlakukan di sini. Justru yang diterapkan di Australia. Jadi di Australia itu kalau habis jual beli, asal masih ada receipt-nya, gitu, kita tuker lagi gitu. Kalau ditanya beli baju, tuker, kenapa? ya saya hanya berubah pikiran, I change my mind. Mereka nggak ada masalah, tuker aja. Jadi, pas saya pulang dulu tahun 98, waktu ngambil master, saya lapor ke abah saya, di Australia seperti itu abah. Saya bilang, abah saya kan alih fikir, gitu kan. Saya bilang, buat ternyata kalau habis jual beli, di Australia itu kita boleh tuker, tanpa ada pertanyaan dan segala macam. Tuker. Abah langsung bilang, loh itu khiar majlis? Iya abah, saya belajar fikir mau malah seperti itu. Prakteknya nggak ada. Karena kalau kita bicara fikir mau malah, yang asasnya adalah soal bunga bank. Seperti tadi, kalau kita ngomong pada sariah, asasnya adalah cambuk. Nah gitu loh. Tapi hal-hal yang substantif seperti ini, nggak dibahas. Malah di risip kita ditulis, barang yang sudah dibeli, tidak boleh dikembali. Nah gitu kan. Ini kan bertentangan dengan sariah ini sebetulnya. Nggak ada fikir mau malah yang majlis. Justru di Australia, diterapkan seperti itu misalnya. Nah, konsep majlis ini kemudian, masuk lagi ke masalah kholwat. Nah, berkholwat. Apakah, kalau kita terima, kayak tadi majlis itu, kalau misalnya kita transaksi dengan lewat amazon.com, beli buku, itu kan sudah, sudah lewat lagi satu majlisnya. Bolehkah kemudian kita minta di refund, di apa gitu kan. Ini kan sudah berkembang dari satu majlis. Sekarang kholwat juga seperti itu. Misalnya, apakah yang disebut di misalnya kholwat itu, satu majlis, kalau kita berdua-duaan, di tempat sepi, gitu ya, sekarang itu orang nggak mau lagi berdua-duaan tempat sepi, gederu aja udah nggak mau, gitu ya. Udah dua-dua sepi, dan juga susah dengeri tempat sepi, udah rame sekarang. Dulu ya, gitu. Udah rame. rame itu mencoba mengecilkan masalah majlis itu, yaitu dalam bentuk satu meja. Padahal cafe itu adalah publik, wilayah publik umum. Jadi bukan kemudian misalnya, disediakan kamar khusus berkholwat. Itu kan tidak. Tapi, hanya di satu meja, dan merasa bahwa majlisnya menjadi kecil. Nah, ini sudah berkholwat, berarti semuanya. Padahal ada meja lain di sebelah kanan, di sebelah kiri, di atas. Yang pertanyaan kita, kemudian, dari sudut fikih, gitu ya, ini, benarkah kita bisa menyempitkan makna majlis tadi, untuk berkholwat itu dalam bentuk semeja, padahal ini terjadinya di wilayah publik, di cafe. Itu bukan di wilayah yang privat, sebetulnya. Nah, ini jadi pesawat. Nah, lepas dari masalah kholwat satu majlis tadi itu, ada satu hal lain yang saya ingin sampaikan, Pak Sekomar. tradisi ngopi di Aceh. Tadi pagi saya kebetulan ngobrol sama Dr. Tompi. Nah, ini kan dia dari Aceh. Jadi, saya sempat konfirmasi. Seperti apa? Jadi, tradisi ngopi di Aceh, dan saya kira juga di beberapa tempat, sama, yaitu, ini adalah, ada forum untuk orang-orang berkumpul. Emak-emak, ini kan berwaroh emak-emak ya. Ini buat yang emak-emak ada di sini, saya minta maaf. Power of emak-emak, dulu itu arisan. Itu tempat yang ngumpul, emak-emak, ya, maksudnya air untuk pembicara satu meja. Nah, ini, kita, ada arisan, ada mauludan, terlepas maulud bita atau tidak. Tapi, ada forum, orang bisa datang, bisa ngobrol, bisa apa, yang menurut disertasinya Syedul Mujani, ini, justru sebuah cara, untuk, agar tidak, tidak, apa namanya, tidak, meluas gerakan Islam radikal, dan juga selisih di demokrasi, justru lewat social gathering seperti itu. Justru salah satu kelebihan agar Indonesia itu tidak seperti negara-negara Arab lain misalnya, itu karena kita melihara tradisi, guyup itu tadi, tradisi, tradisi lokal seperti itu. Apakah itu lewat arisan, lewat mauludan, lewat apa. Nah, ngopi di cafe, itu bagian dari social gathering, sebetulnya, di Aceh itu. Jadi, orang bisa berjam-jam, ngobrol ngalori itu gak jelas, di Aceh, dan kata dokter Tompi, ini juga satu kritik tersendiri, untuk orang Aceh gitu ya, tapi bukan itu poin saya malam ini, poin saya adalah, ketika kemudian, di cafe itu, orang bisa, siapapun, bisa datang duduk, dan bisa ngobrol ngalori itu, apapun, dari menurut saya politik, soal apa, segala macam, itu adalah salah satu forum partisipasi publik. Ketika kemudian itu dibatasi, bahwa yang hadir itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan tidak boleh pada jam tertentu, maka implikasinya melebihi persoalan pada sariah, menurut saya. Implikasinya adalah, ini membatasi partisipasi publik, di mana kemudian, kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan bupati, dibatasi untuk dibicarakan, di wilayah-wilayah publik, yang publik seperti itu, ketika sudah diprivatkan, dalam bentuk meja, atau kalau itu tadi. Nah, menurut saya ini implikasi demokrasi panjang. Ya, gitu. Nah, karena kita mengingat tradisi cafe, itu juga yang dilakukan oleh, Gamal Nasir, di Mesir. Karena tradisi cafe, di Mesir, itu juga tradisi politik, dan puisi. Jadi dulu, kalau masuk di, kalau ngafe, di Mesir itu, bukan hanya minum, bukan hanya menghirup sisa, gitu ya, rokoknya itu ya, tapi juga kemudian, ada yang membaca sair, isi di pojok sana, ada yang kemudian, tepuk tangan, mengapeliasi, novelis Najib Mahfuz, itu sering sekali, mainan di cafe. Karena mereka tertindas, gak bisa ke DPR, gak bisa ke jalan, jadi cafe itu menjadi tempat mereka, untuk mencurahkan ekspresi, segala macam. Termasuk mengkritik perintah, pemerintah, atau apa. Oleh Gamal Abda Nasir, di cut. Maka akhirnya, forum curhatnya, masuknya ke halako-halako, lahir ikhwan muslimin, dan seterus-terusnya. Jadi ketika ini, partipasi publik di cut, seperti itu oleh, oleh bupati, oleh perdasar itu apa, maka kemudian, orang lari kemana, social gatheringnya ini. Ini yang kemudian, menjadi bola liat. Dan bisa dimanfaatkan, oleh gerakan-gerakan, dikasih segala macam. Saya kira pengantaran itu dulu, Mas Komar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita, beruntung ini, dengan dapat satu, peta ya, untuk kita, Mike, ini jenang soalannya. Nah, sebelum saya keluarkan, kalau kita ingin bertanya, saya ingin menggunakan lagi. Kalau kita bandingkan, yang berhubungan agama dan negara, Mike, ya, hubungan agama dan negara, misalnya di Eropa, di Amerika, di China, di Indonesia, ini kan beda. Kalau di Amerika, sudah separation, jelas. Kalau di Eropa, agak cynical, karena ada bitter memory. Kalau di China, itu memang entire religion, kan, basicnya. Nah, kalau kita kan brotherly, agama dan negara, agama merasa punya andil, melahirkan, membentuk negara, dan negara juga, mengustralisasi agama. Tapi kemudian problemnya, hubungannya ini, apakah negara di atas agama, atau agama di atas negara, atau bisa saling penetrasi, atau saling apa. Nah, saya mengulangi Anda tadi, ini belum selesai formula ini, sehingga, satu saat, agama bisa masuk ke ruang-ruang, beroperasi dan politik dan negara, gitu. Dan, itu saksa saja, Tapi kemudian tidak rasional. maka, kira-kira menurut Anda, sebagai satu pakar, tata negara dan hukum, dan fikir, apakah ini mau berketerusan seperti ini, dan apa implikasinya, atau ada pikiran-pikiran ke depan apa, kira-kira, untuk menyelesaikan ini? Makasih, Mas Komak. Ada dua hal. Yang pertama, soal agama dan negara ini, boleh saja kita kemudian, melahirkan undang-undang yang berbau agama. Undang-undang haji, misalnya, ini ada anggota DPR kita, ada Bapak Aceh Hasan Sanzili. Jadi, undang-undang tentang haji, misalnya. Tapi alasan yang dipakai, adalah alasan yang sebetulnya sekuler. Itu bisa kita terima, misalnya gini, misalnya, agama, masalah haji, bayangkan, kalau pemerintah tidak, ikut campur, mengurusi, jadi bukan mengurusi kewajipannya, itu kewajipannya dari Quran. Tapi, berapa ratus ribu yang berangkat? 210 ribu, berangkat pada waktu yang sama, maka siapa yang bisa mewakili mereka, untuk berkenaan dengan soal keamanan, transportasi, akomodasi, kesehatan, seterusnya. Pemerintah harus hadir di situ. Jadi alasannya sekuler, sebetulnya. Alasan bahwa, kan gitu, kewajipan negara. Terus, kenapa ini tidak terjadi di agama lain? Undang-undang, pilgrim ke Fatikan. Karena tidak dalam waktu tertentu, dan jemputnya tidak besar. Tapi juga ada kritikan saya, dalam hal haji, oke, tapi dalam hal lain, misalnya, kenapa undang-undang zakat? Padahal kan, masalah ceriti ini enggak cuma, di Islam, di bahas. Nah, seharusnya menurut saya, yang ada adalah, undang-undang ceriti keagamaan. Jadi, bukannya zakat yang diatur, tapi juga, sumbangan-sumbangan, dari ke gereja, ke mana, yang saya kira, malah jauh lebih besar daripada zakat, gitu ya. Itu juga sebetulnya, harus diatur, dikelola, jadi judulnya bukan, zakat bukan khusus. Jadi, kita harus mainkan levelnya. Jadi, harus ada alasan sekuler, alasan negara hati. Satu, yang kedua, persoalannya menjadi semakin kompleks, ketika masalah relasi agama dan negara, yang kita masuk agama itu apa sekarang? Gitu ya. Islam saja misalnya, yang dibahas daripada syariah tadi, sudah saya gambarkan, ini masalah level syariah kah, level fikih kah, gitu, atau level bablas ini sebetulnya. Di syariah fikih gak diatur sebetulnya. Bentar, masyarakat, ingin berjalan sedikit, apa bedanya syariah dan fikih? Ya. Mungkin di sini tau lah, di sebagian masyarakat mungkin perlu penjelasan. Wah ini, ingat diskusi di forum studi hukum Islam, VSHI dulu S1 ini. Jadi kalau syariah itu adalah hukum Islam, yang kemudian, yang berketetapan pasti, karena dia ayatnya kotai, gitu ya, nanti tanya lagi kotia, apa panjang lagi deh. Nah, tidak ada penafsiran, misalnya, sholat wajib lima waktu, gitu ya, sholat lima waktu, wajib, itu syariah. Fiki itu pada patah-patah, ada mazhab, ada apa segala makanya gitu. Karena itu, ketika kita bicara Islam dengan agama, misalnya, Islam masuknya level syariah, tadi, level fikih, atau justru level tatbik, level penerapan. Nah, ini jadi, negara, makin kompleks, ini kan tugas dosen, memang bikin sesuatu menjadi kompleks, gitu ya. Ini, jaman paharto, yang disebut negara adalah paharto. Paharto bilang A, semua bilang A, itu negara. Negara itu paharto. Begitu muncul informasi, efek dari informasi adalah, yang kita sebut negara, sekarang gak jelas. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada otomi daerah. Kemudian, TNI, militer, Polri, long ternyata, mengajukan Panglima dan Kapolri, harus persediaan DPR sekarang. Gitu kan. Jadi, ketika orang bilang, negara harus hadir, gitu kan. Seri kali kita bilang gitu. Negara yang mana yang dimaksud? Ketika misalnya, demo 212, ya, itu Kapolri mengatakan, ini makar, kemudian, manti pertahanan mengatakan, mereka bawah sejadah. Bawah sejadah itu mahar, bukan makar. Suaranya berbeda. Jadi, negara yang mau kita dengar yang mana? Nanti, nanti Jaksa Agung ngomong beda lagi. Belum lagi, tatanan politik kita, dulu itu, Pak Harto, Golkar jelas, gitu ya. Sekarang itu, kombinasi antara, antara multi-parti, dengan presiden sial, gitu ya. Betul-betul sial akhirnya, gitu kan. Nah, jadi, gak jelas, mana koalisi, mana oposisi, malah apa, malah kebijakan pemerintah dihadang sendiri oleh dari partai pemerintah, seterusnya, gitu. Jadi, ini berantakan semua. Nah, sekarang, luar biasanya, dari berantakan ini semua, ternyata kita masih oke lah. Ini mungkin, karena riadonya para KINU, mungkin. dan mujahadahnya KINU Ahmadiyah. Mau nanya? Ya, silahkan nih. ini, pembela feminisme. Terima kasih, Gus Nadir, Mas Mang, sekali. Saya, 15 tahun ya, mungkin, menekuni, kami sebut, perda diskriminatif. Jadi, dua periode di Komnas Pemputan. Sebelumnya, ada satu organisasi internasional, kerjasama dengan Iran dan Pakistan. Nah, pertama, saya ingin bertanya dulu ya, pada Gus Nadir. Jangan laku dijawab. Ya. Mengapa ya, basis konstitusi kita tidak memperjelas hubungan agama dan negara? Itu ya, pertanyaan. Karena begini, mungkin sebenarnya pretensinya hibrid. Mungkin ya, hibrid. Jadi, pengakuan pada agama dan sekaligus pada negara itu, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tapi, ketika menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dia menjadi tidak jelas. Sekuler tidak, negara agama tidak. Tapi, maunya hibrid. Hibridnya jadi tidak jelas. Yang bukan-bukan itu. Nah, kenapa ya, ketidakjelasan itu terjadi ketika negara kita sudah 60 tahun membangun konstitusi. Artinya, konstitusinya sudah ada. Itu dari penelitian yang Gus Nadir selama ini teliti. Itu pertanyaan pertama saya. yang kedua adalah soal perda syariah. Jadi, waktu kami memulai, Mas, menggunakan istilah perda syariah itu takut. Ya, oleh karena itu berbagai terminologi kami gunakan. Misalnya, formalisasi syariah Islam. Itu juga sama di, apa namanya, di, apa, di kritik sedemikian rupa. Terus, akhirnya kami di Komnas Perempuan menggunakan istilah perda diskriminatif. Karena, karena ada banyak aturan-aturan yang lebih dari 350 perda se-Indonesia, itu, apa namanya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan perempuan. Gitu. Utamanya sebenarnya itu, kelompok minoritas dan perempuan. Dominan dari perda syariah itu. Nah, masalahnya seperti yang tadi Gus Nadir sampaikan, bahwa kita itu memformulis, mengatur aturan-aturan perda syariah itu pada tataran permukaan dan tidak substantif seperti yang tadi di disampaikan oleh Gus Nadir. Tidak pada soal-soal yang substantif. Misalnya, soal korupsi. Misalnya, itu pengaturan di dalam perda-perda tidak ada. Terus, pengaturan soal akuntabilitas pemerintahan, anggaran, misalnya, itu tidak ada. Jadi, tata kelompok negara modern, gitu, yang di dalam syariah, itu perda-perda diskriminatif itu, itu justru tidak diatur. Malah pengaturannya soal perempuan. Nah, pertanyaan saya, sebentar, apakah itu mencerminkan kelas masyarakat muslim kita sehingga pengaturannya bukan pada pengaturan yang substantif dan tata kelola negara modern, melainkan hal-hal yang sebenarnya tidak substantif dan permukaan, apalagi tadi diskriminasi terhadap perempuan dan yang pertama, saya kira kita harus lari kembali kepada sejarah penyusunan Unden 45. Jadi memang sejak awal, kompromi-kompromi terjadi dan ini kan panjang sampai balik ke sampai Unden 50 balik lagi, gitu, sampai ke dekret presiden, keluar, panjang lah sejarah ini ya. Ini bejebolan saya kira menjelaskan soal itu. Tapi poinnya adalah menurut saya, para penderita kita, Bung Karno, saat itu sudah jelas mengatakan bahwa ini diterima saja dulu bahwa ini Undang-Undang Sementara, Undang Dasar Sementara. Jadi jadi ditsahkan dalam kondisi terburu-buru tapi ternyata itu blessing disguise. Sebetulnya gitu. Di saat terburu-buru malah oke, gitu. Tapi begitu kemudian kita mau diskusikan setelah tahun 45 itu kan wah panjang semua bahkan di masa Pak Harto dianggap suci tidak boleh dikotak-atik kesempatan justru pada saat amandemen itu. Kompromi terjadi ketika kemenerian 7 kata dicoret maka komprominya dibuatlah Kementerian Agama. Gitu, untuk itu. Jadi Kementerian Agama itu produk kompensasi dari dicoret 7 kata sebetulnya. Gitu. Dan untung ada Kementerian Agama. Kalau tidak kan kawan kita Prof Oman enggak jadi staff ahli di sana sekarang. Untung sebetulnya. Nah melihat sejarah seperti itu bangsa kita kan memang selalu mau main tengah. Sebaik-baik urusan di tengah-tengah. misalnya gini saya membayangkan kalau yang hadir di Indonesia saat itu adalah mazhab Hanafi yang rasional itu Islam enggak akan berkembang cepat di Indonesia. Karena ternyata masyarakat yang tradisional sulit menerima mazhab Hanafi yang berasal dari Persia yang bedohnya kosmopolitan saat itu dan sangat rasional. Kalau yang masuk adalah mazhab Hanbali yang membita-bita kanan semua enggak yakin saya dalam waktu cepat itu Islam menjamur ini. Yang masuk mazhab Safi yang tengah-tengah tidak masuk ke Hanafi yang rasional tidak juga ketat seperti Hanbali menerima adat istiadat tapi sariahnya juga dipagari menerima dunia mistik rasional irasional nah cocok gitu jadi memang dari dulu karakter kita adalah karakter selalu tengah-tengah makanya sampai sekarang masyarakat kita kan sebetulnya juga tidak menghendaki yang ekstrim baik yang liberal maupun yang literal kan itu kita selalu main di tengah kita ini Safi iya banget nah termasuk dalam konteks untuk konstitusi tadi yang blessing in disguise justru membuat non-muslim menjadi nyaman karena berdekatan tengah-tengah seperti itu tapi kalau kita mau semuanya jelas rasional wah dari awal mungkin sudah ditolak itu yang pertama jadi produk sejarah ada plus minusnya dari produk sejarah itu yang kedua soal apa tadi yang pertanyaannya jadinya oh iya bukan level kita itu ternyata seperti itu ya karena ya jadi kalau misalnya kita kita menggunakan teori hukum bahwa memang ada kaitan antara budaya dengan hukum gitu ya maka produk perdasaria yang dilontarkan draft-draftnya dan disetujui bahkan dalam penelitian kawan-kawan itu banyak yang cuman copy pass jadi dari daerah mana di copy pass saja dan lupa dicoret gitu masih dari daerah masih menyebut daerah asalnya itu lupa dicoret misalnya jadi sudah copy pass males lagi diperiksa lagi gitu dan itu sudah diketok gitu misalnya gitu itu karena karena ternyata kalau kita pakai teori tadi budaya dan undang-undang hukum cerminan dari masyarakat gitu masa kita ternyata level beragamanya memang aksesoris maka seorang itu dianggap islam kalau dia kemudian seperti kebijakan sejumlah bupati mewajibkan sholat jamah tepat pada waktunya untuk pegawai-pegawainya gitu sementara kita kan berpikir sholat jamah tepat pada waktunya terus pelayanan publiknya gimana gitu butuh waktu untuk kesana fasilitas masjid dan musholahnya tersebar di mana-mana ngambil wudunya itu biasanya sambil ngobrol gitu ya nah terus baliknya lagi gimana tepat waktunya habis sholat ngobrol itu sama ngerokok lagi sama segala macam gitu kan nah tapi mereka tidak pikirkan bahwa ternyata bupati kita ini sangat islami gitu atau misalnya ketika terjadi pergantian gubernur dan wagub entah benar atau tidak ada berita bahwa azan itu bergema di kantor pemda gitu misalnya perintah dari bang sandi saat itu misalnya wah itu yang begitu gitu gitu dan kita juga menjadi sangat reaktif hal yang begitu gitu soal azan gitu reaktif kan sampai ada kasus memeliana ya kemarin itu atau misalnya saya bercerita misalnya di facebook ketika ketemu orang yang sinis dan ibu-ibu pakai jilbab saya terus pakai jilbab karena memang faktanya seperti itu itu saya dianggap menghina islam karena saya menyebut ibu-ibu yang pakai berjilbab itu sinis ah gitu kan saya bilang apa memang enggak boleh di sinis ibu-ibu pakai jilbab banyak sebetulnya tapi mereka tidak mau terima itu jadi pada hal-hal yang aksesori seperti itu kita luar biasa nah saya kira ini memang tugas mas Komar nih untuk mencedaskan kita semua Indonesia itu secara antropologi sisiologis masyarakatnya terbagi kesekian banyak pulau-pulau tersebar dan mereka itu komunitas yang otonom secara ekonomi cukup punya budaya bahasa cukup sehingga mereka memang punya tradisi ngerumpi ngumpul kompromi positifnya kita jalan tengah tapi negatifnya kemudian enggak pernah tuntas ada masalah jadi sekarang banyak sekali pelanggaran hukum yang sulit setiap pemerintah baru janjikan menyelesaikan kasus HAM enggak bakalan selesai gitu kan jadi lama-lama nanti apa time will solve gitu kan nanti waktu itu budaya kita yang positifnya memang jalan tengah tapi negatifnya enggak pernah tuntas nah oke silahkan Adam silahkan ajak saya ingin makasih mas mas komar prov penadir yang saya hormati saya ingin menarik hal yang lebih prinsipil terkait terkait dengan relasi antara hubungan agama dan negara dalam konteks bangunan hukum tata negara kita memang problem kita menurut saya adalah relasi terutama saya kira bukan hanya soal relasi antara negara dan agama tetapi juga soal relasi antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang menurut saya sampai saat ini juga menjadi masalah ketika dihadapkan pada kebebasan atau otonomi yang diberikan sepenuhnya kepada daerah tersebut nah soal misalnya sepeda syariah tadi sekilas disampaikan mahkamah agung menyatakan bahwa apa yang dilakukan dengan peda syariah itu adalah secara hukum secara politik itu sudah memenuhi perseratan oleh karena itu ya dibiarkan saja gitu proses seperti itu artinya sebetulnya ada hal yang sangat prinsipil tentang hubungan antara pusat dan daerah dalam kaitan dengan bagaimana menempatkan agama kita harus jujur bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sangat problematis sehingga daerah bisa saja karena dia merasa bahwa diberikan kebebasan untuk membuat perda-perda tersebut lalu kemudian begitu kerangka pembuatan hukum yang menjadi dasar perdanya tersebut ya sekandang apa yang diinginkan oleh kepentingan-kepentingan terutama saya kira soal kepentingan politik dari para kepala daerah tersebut oleh karena itu Prof. Nadir saya kira kita harus bisa meletakkan secara lebih baik itu bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kaitannya dengan relasi agama karena kita tahu bahwa agama sendiri dalam konsep konstitusi kita itu sebetulnya kan sifatnya adalah sentralistik tetapi dikatakan sentralistik namun hukum-hukum agama ditapsirkan secara apa namanya sepihak katakanlah begitu kalau kita mengatakan demikian oleh para kepala daerah dengan mengatakan bahwa mereka punya kewenangan untuk mengatur persoalan agama juga sehingga muncul perda-perda yang kita diskusikan tadi nah bagaimana kita menata ulang kembat soal hubungan pusat dan daerah dan soal agama itu soal hubungan pusat dengan daerah ini memang komplikatif ini karena lagi-lagi ada kecelakaan sejarah jadi waktu saya dulu menyusun disertasi itu saya sempat bertanya dengan Prof. Rias Rasit dimana beliau adalah konseptor otonomi daerah jadi tim beliau saat itu jadi waktu di masa Pak Habibi tim beliau itu menyusun dua draft undang-undang yang pertama undang-undang pemilu yang kedua undang-undang otonomi daerah nah beliau mengatakan yang beliau lakukan saat itu adalah undang-undang pemilu beliau draft dalam konteks sistem distrik karena kan lucinya gini lucinya itu waktu masa baru mereka banyak bilang ini harus sistem distrik kita agar judi segala macam gitu kan saat itu jadi ingin sistem distrik maka beliau draft sistem distrik dan otonomi daerahnya itu mengikuti itu mengikuti teori sistem distrik itu sehingga ini sebetulnya mengarah hampir kepada federalisme sebetulnya saat itu ya nah terus kemudian di DPR ketika dibahas kata prof. Rias Rasid otonomi daerah goal gitu ya dengan filosofi yang distrik tadi dengan seperti federal goal sehingga menjadi sangat luar biasa bebasnya tapi undang-undang pemilu ternyata ditolak draftnya itu karena yang tadinya teriak-teriak di masa paharta mau distrik setelah dia hitung ini golkar bakal menang lagi kalau dengan sisi distrik sapu bersih malah padahal semangat reformasi saat itu adalah golkar harus kalah kan gitu saat itu bahkan kalau bisa di kick out kan gitu nah ini akhirnya membuat mereka meng kata prof. Rias Rasid mendraft ulang agar kembali kepada sistem proporsional goal pada dua undangan ini sebelum berkaitan erat nah jadi yang terjadi sekarang adalah pemerintahan kita berdasarkan sistem pemilu yang kemudian ada multi-party ada segala macam gitu-gitu ya itu tidak nyambung dengan otonomi daerah dari konsep Allah gara-gara itu kecelakaan sejarah yang terjadi dan saya kira juga tidak bisa tidak bisa kemudian kita salahkan DPR karena memang ini dua undang-undang dibahas di dua komisi yang berbeda kan dua pansus yang berbeda gitu yang gak ngerti filosofi dibalik itu semua oke nah tapi kalau meskipun demikian sebebas-bebasnya otonomi daerah masalah agama itu tidak masuk sebetulnya di otonomi daerah nah jadi karena kan bahaya misalnya tidak mungkin masalah mata uang tidak boleh dong masalah pertahanan tidak boleh dong tiap-tiap punya tentara masing-masing gak bisa bisa perang saudara kita gak boleh kan gitu nah juga masalah agama karena khawatir ini bisa kacau jadi dari awal agama tidak masuk tapi kembali lagi mas Komar agama itu apa definisinya karena ternyata misalnya yang disebut perdasar ini perdasar ya mereka tidak mau bilang ini perdasar ya ini tidak bukan perdagama misalnya ini adalah mengatur melarang miras masuk ke wilayah kami ini bukan perdasar ya bahwa kami punya dasar masalah Komar dan seterusnya tapi ketika diartikulasikan dalam bentuk peraturan mereka pintar mereka gak bilang misalnya ini nah terus dan ini juga salah satu kegagalan peraturan pemerintah pahun KOHP yang memang kita tahu ada aturan soal miras tapi dalam prakteknya mafianya banyak sehingga bisa sampai ke warung-warung dan mereka merasa kita melindungi negara gagal negara lagi negara gagal hadir melindungi anak-anak kami ya kami dengan bahasa yang sederhana mengatakan oh ini kan homer tapi diartikulasikan orang anggap wah ini perdasar ya melanggar agama tadi nah makam agung juga misalnya ketika dilempar bola ke mereka judicial review dia hanya menyoroti apakah ini atau ini bertentangan dengan yang lebih tinggi tidak bertentangan karena KOHP-nya ada harusnya kan pertanyaan dibalik kalau sudah diatur KOHP ngapain diatur di bawah kan KOHP kan nasional sebetulnya tapi selama tidak bertentangan kan saling melengkapi gak ada masalah plus prosedurnya prosedurnya benar diusulkan oleh partai jadi tidak ada cacat prosedur dan tidak bertentangan dengan pertanyaan lebih tinggi tapi substansi isi nah kalau substansi isi makam agung tidak bisa suppression of power trace politica itu adalah politik sudah masuk sudah substansi undang-undang atau peraturan itu lari ke DPR kita tidak bisa menilaikan gitu nah jadi ini deadlock sebetulnya gitu kita mau membenahi dari mana deadlock sebetulnya makanya tadi dari awal saya coba kembali masuk ke pasal 29-nya gitu ya jangan-jangan itu jadi yang kita masuk agama termasuk masalah negara tadi itu yang masuk negara seperti apa agama seperti apa nah ini kita tidak kita tidak petakan dalam ketika sudah masuk dalam pertempuran undang-undangan itu itu gimana pemahaman kita gitu nah kalau bicara bicara sariah kan mereka bilang sariah itu kan mengatur semua hal dari bangun tidur gitu kan semua diatur sariah semua kalau ini gak boleh semua harusnya kalau aspek ini gimana bahwa negara itu wajib melindungi melayani citizen tapi kemudian ada citizen yang oleh komunitas beragama dianggap itu kan sesat si kelompok-kelompok ada Ahmadiyah disini kemudian pendekatan agama itu di atas negara bahkan negara kalah padahal mereka tuh citizen gimana menyelesaikannya ketika kemudian pasal 29 itu yang saya bilang tadi bermasalah sebetulnya karena tidak jelas ketidakjelasan itu coba ditafsirkan oleh peraturan di bawahnya misalnya agama yang diakui negara itu ada 6 sekarang ya itu apa di undang-undang 45 disebut gak ada disebut terus dari mana kita tahu dulu 5 soalnya jadi 6 balik lagi dulu 6 5 6 lagi balik lagi gitu kan ada kongkucu masuk kan itu dimana kan di peraturan di bawah di undang-undang yang bermasalah pemilu itu kan bukan di konstitusi gitu misalnya tapi karena itu misalnya ketika dulu waktu menteri agama Pak Surya Dharma Ali mengatakan bahwa Ahmadiyah silahkan saja beroperasi asalkan dia jadi agama baru maka pertanyaan saya kalau jadi agama baru mau di akamu jadi agama ketujuh gak? dan berarti ada dirjen agama ketujuh kan di belom dirjen di kementer agama ada dirjen Ahmadiyah malah naik statusnya itu dia tadinya dia gak punya dirjen mau gak? ada konsekuensi kan? sebetulnya tapi juga tidak ada prosedur bagaimana mengakui agama baru itu gimana di kita jadi itu kan ngelempar yang gak jelas tadi itu kan gak tuntas itu tadi lempar pokoknya sejangan Islam deh kan gitu kan semua nah karena itu ketidakjelasan ketajelasan itu akhirnya diisi oleh undang-undang yang lagi-lagi undang-undang belas pemerintah itu kan nomor 1 tahun berapa itu? 64 ya? enggak itu kan juga produk keselakan sejarah juga kan itu sebetulnya nah jadi kita nih banyak yang berdasarkan kecelakan sejarah selalu tapi makamah konstitusi mengakui dalam putusannya kan ini bermasalah tapi kalau ini dicabut gitu lebih parah lagi kondisinya jadi akhirnya disahkan tapi dengan rekomendasi DPR untuk merevisinya sampai sekarang DPR belum bisa nah kenapa? Prof. Mahfud MD sampai dikirim oleh DPR sampai ke Melbourne untuk studi banding terus ketemu saya di Mones terus saya menjelaskan karena kita ingin mau mengatur justru di Australia misalnya karena agama itu tidak diatur dengan detil oleh pemerintah maka yang terjadi adalah pendewasan publik untuk berdialog solitaransi tanpa ada negara harus hadir di sana kita selalu framenya negara harus hadir padahal negaranya enggak jelas kan gitu kan yang kita masuk kegaraan apa yang terjadi semakin diatur agama itu semakin dibebas relasi kita semakin diatur negara semakin negara semakin tidak bebas kita merasa ini harus jelas kalau sudah ada di undang-undang sudah apa itu semakin membatasi karena itu di Australia misalnya di konstitusinya jelas relasi agama dan negara itu ada empat hal negara tidak boleh ya itu menggunakan agama untuk merekrut pegawai atas dasar agama tidak boleh tidak boleh kemudian punya agama resmi tidak boleh jadi dia tuh jelas itu yang gak boleh-boleh bentuknya lagi apa lupa harus ikut mata kuliah saya di Mules nanti kalau kalau tiba-tiba ngobrol ini ada honornya langsung ingat saya yang dua tadi itu tapi untuk menjadi negara sekuler itu kan rasanya tidak mungkin karena politisi yang nyinggung seperti itu gak bakalan jadi sekarang pun orang mencoba menunjukkan aku berafiliasi dengan ulama dengan apa lebih-lebih menawarkan pikiran seperti itu tapi kalau itu selesaikan sampai nanti juga akan seperti itu memang saya juga belum tahu bagaimana kira-kira jalan tengahnya sekuler tidak mungkin tapi ini juga tidak jelas yang pertama tadi memang akhirnya banyak politisi yang memakai agama makanya kita memahami bagaimana politisi Golkar malam ini bisa hadir disini karena kan saya roh istri NU jadi jadi hadir wah sudah datang ke acaranya NU acara lo istri nah jadi sebetulnya ada ada kayak tadi kita bilang kita mau sekuler ternyata definisi sekuler juga beda-beda lagi versinya jadi versi sekuler mana yang kita mau saya kasih contoh misalnya di 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 Perancis gitu ya di Perancis itu kan gak boleh pakai burka tidak boleh pakai jilbab dan tidak boleh pakai simbol-simbol agama seperti kalung salib dan seterusnya di 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 public state gitu ya di public school di apa semua turki tempat mas komar berguru jadi jadi saya ini bukan sekuler mas komar yang sekuler kalau saya seluler nah itu mengambil versi agresifnya turki yang sekuler yang yang Perancis pada Perancis sampai pada taraf itu kan ada ada sejarah mereka panjang sendiri soal itu akibatnya kata-kata sekuler dalam dunia islam menjadi negatif karena mereka selalu ke turki nanti itu gitu memingkirkan agama padahal versi sekuler banyak di Amerika di Australia orang pakai burka silahkan gitu malah sempat diunjok saja yang gak boleh di kampus Monace University orang pakai burka masih saya gak masalah gitu nah karena negara tidak boleh melarang hal-hal semacam itu sementara versinya Perancis negara harus melarang pada sama-sama sekuler Australia, Perancis dan Australia tapi kemudian Australia dengan Amerika juga beda dalam kasus lain misalnya Amerika netral netralnya itu adalah tidak boleh ada kebijakan atau undang-undang yang bicara agama baik menguntungan tidak menguntungan gak boleh sehingga kemudian tidak boleh itu sekolah Kristen swasta atau rumah sakit Kristen minta dana ke pemerintah Amerika gak bakal dikasih versi Australia netralitasnya adalah kami harus mendukung sehingga sekolah-sekolah swasta berdasarkan agama disubsidi rumah sakit rumah sakit berdasarkan agama disubsidi itu versi sekulernya Australia karena itu misalnya ketika ada kawan-kawan Jill gitu ya yang menyerang MUI karena MUI mendapat dana subsidi dari pemerintah misalnya kita kan harusnya sekuler oh gak bisa saya bilang sekuler versi mana di Australia disubsidi kok nah jadi nah ketua gereja jadi karena itu kita juga harus hati-hati ketika kita bicara sekuler sekuler versi mana yang kita maksud nah ini juga ada bayang-bayang antara Turki dengan Perancis sehingga menjadi negatif pemahaman para kiai kita para tokoh-tokoh kita seperti itu Indonesia tidak bisa disebut negara sekuler ya karena kan berdasar konstitusi isinya itu kalau amandemen 4 itu kan benar-benar netral agama ya juga berdasarkan Pancasila apakah kita tidak bisa menyebut ini sebagai negara sekuler ternyata kalau kita tidak negara sekuler gitu ya eh kalau kita sekuler kenapa kemudian kita ada 6 agama resmi nah gitu jadi sebetulnya tidak ada nah ini kan jadi persoalan saja 6 agama resmi ini bagaimana yang tidak resmi yang tidak dimasuk dalam 6 agama ini yang tidak kemudian mendapat dana bantuan dari Kementerian Agama tidak punya dirjennya tidak punya apanya gitu ini bagaimana statusnya gitu ini apakah mereka jadi second class citizen gitu atau apa nah kita kemudian mencoba memecahkannya dengan hal yang juga tidak jelas yaitu kita bebaskan kolom KTP itu sekarang tidak usah masuk agama jadi bukannya kemudian kita ingin melindungi ya sudah kalau memang anda tidak bagian dalam agama itu sudah tidak perlu masuk misi gitu loh jadi menyelesaikannya dengan begitu gitu loh karena karena kalau kita itu sebetulnya tabrak dulu langgar dulu minta maaf berberes gitu justru kalau kita semakin persoalkan malah panjang urusan jadi dengan harap dengan begitu ya sudah gak usah protes lah dikosongkan aja gitu kan ya ya silahkan micnya ini micnya ya terima kasih saya tertarik dengan statementnya Mas Aceh tadi soal pembagian antara pusat dan daerah ya ini adalah persoalan hukum persoalan kita yang belum tuntas juga selain antara agama dan negara juga pusat dan daerah saya ada beberapa contoh kasus misalnya contohnya saya kenal dengan salah satu bupati di Jawa Tengah itu mantan bupati Yoyok Bupati Batang nah ini menarik ketika dia mewajibkan semua PNS nya untuk sholat gitu kan alasannya itu adalah ketika jam kerja PNS nya alasannya sholat semua gitu tapi ketika di sidak ternyata ada banyak di warung soto gitu misalnya akhirnya dia wajibkan untuk sholat berjamaah semuanya dan apa namanya sirkulasi waktu sholatnya jadi lebih tertib dia bisa pantengin semua PNS nya yang kebetulan muslim itu di masjid dan di absenin satu-satu jadi gak ada agama yang biasa digunakan oleh instrumen birokrasi sebagai rasionalisasi mereka untuk tidak disiplin malah diserang balik dengan surat edaran bupati yang yang mewajibkan untuk sholat berjamaah itu yang pertama yang kedua nah dengan kasus kayak begini juga kita lihat bahwa saya pernah satu tahun yang lalu saya bertemu dengan Ahmed Abu Talib itu wali kota Rotterdam nah dia berbicara soal ternyata isu security itu di Eropa itu udah menjadi pembahasan di kota-kota karena kota-kota lah yang menjadi pusat serangan terorisme misalnya bukan daerah-daerah perkampungan atau perbatasan gitu jangan-jangan dengan isu agama dan negara ini dan dalam konteks pusat dan daerah sudah perlu ada tantangan gitu gagasan gimana pembagian yang lebih konkret antara agama itu jangan-jangan tidak perlu dimonopoli oleh pusat lagi semuanya gitu loh kayak isu security di Belanda yang mulai menjadi pembahasan dan koordinasi dari pemerintah daerah juga ikut ambil-ambil ambil-andil dengan secara signifikan karena itu menjadi isu pemerintah kota yang bagaimana mereka harus mempunyai kewajiban untuk melindungi citizenship dari warganya gitu loh jangan-jangan harus ada inovasi hukum lah katakanlah seperti itu bagaimana mendobrak otoritas yang selama ini dikuasai pusat atau jangan-jangan kita udah perlu dengan konteks hari ini melihat ternyata agama juga sangat fungsional untuk mendorong birokrasi reform di contoh kasus Yoyo ini misalnya di Kabupaten Batang mungkin itu aja waktu saya mengkritik di Facebook status Facebook saya masalah keputusan Bupati Yoyo itu wah habis saya dicerang maki-maki gitu kan jadi kalau saya tetap dalam posisi bahwa itu bukan wilayah Bupati secara misalnya secara fikir saja itu terjadi khilaf di kalangan ulama apakah sholat berjamah itu wajib atau tidak gitu itu yang mewajibkan itu mazhab hambali makanya wahhabi senang banget isunya sholat yang mewajib tapi kalau shafi itu kan sunam waqadah jadi sebetulnya ini mewajibkan sesuatu yang sebetulnya tidak diwajibkan dengan mazhab shafi gitu sementara kita umumnya shafi nah dan ada ada bau wahhabi disana gitu terus terus yang kedua sholat sholat tepat pada waktunya as sholatu ala waktiha sholat tepat pada waktunya ini kalau kalau dulu teman-teman di formasi lain lagi menteki makannya as sholatu ala waktiha sholatlah selagi ada waktu itu dulu ya dulu ya sekarang pada toat bukan lagi sekedar tat toat sekarang ini joke nya ciputat ini nanti digoreng lagi nah itu juga para ulama para ulama fikir berdebat loh misalnya buka saja di kitab fikirnya wahbah az-zuheli al-fikul islami wa adilatuh buat ternyata nabi muhammad saja itu pernah menunda jamah sholat sholat zuhur ketika sedang cerik matahari woy bilal jangan buru-buru ini lagi panas nanti saja omatnya nanti saja tunggu dulu jadi diakhirkan gitu artinya nabi itu saja tidak se-strik gitu bupati yoyo itu tadi gitu tapi yang menarik tadi alasannya dipakai kan gitu ya nah ini seperti menggunakan logika undang-undang haji tadi dia menggunakan logika birokrasi logika pertanyaannya dalam kasus buat yoyo tadi ada persoalan apakah kemudian jawabannya itu persoalannya memang karena persoalan ini juga masuk di swasta lembaga swasta misalnya waktu saya diskusi dengan komisaris dan direktur BCA mereka menjelaskan ini gimana sebetulnya aturan sholat ini kenapa? karena banyak sekali karyawan kami yang sholat dan kami sudah fasilitasi dengan ada musolat di tiap lantai tapi ternyata saat itu itu adalah waktu mereka untuk ngobrol untuk kemudian merokok atau apa yang lama baliknya justru mereka menggunakan excuse sholat ini untuk keluar kewajibannya nah yang bermasalah kalau gitu kan bukan soal sholatnya sebetulnya individunya gimana mengatur agar mereka waktu misalnya gitu nah ada unsur stick and carrot disana yang seharusnya masuk ke sana nah tapi ketika bupati justru memilih menggunakan instrumen sholat gitu ya ini jadi persoalan menurut saya apalagi dari segi pertanggung jawaban publik efektifitasnya dan seterusnya gitu utama yang kedua soal soal agama tadi ya saya saya kira agak ada survei mengatakan seberapa penting sih agama itu buat penduduk-penduduk di beberapa negara ternyata di Indonesia itu masih masuk yang paling penting 95% agama itu masih ya jadi masih termasuk penting masalah agama ini jadi segala sesuatu itu kita mau pecahkan dari sudut agama jadi agama ini adalah sumber inspirasi gitu ya sumber pemecah masalah tidak pernah dianggap sumber masalah gak pernah gitu kan berbahaya ini nah 95% menganggap ini masalah penting gitu kan makanya ketika mudik lebaran gitu kan itu kan ada ada hal-hal yang berbau agama di sana sehingga ketika Habib Jomblo pulang kampung Habib Pusen jomblo nih pulang kampung kan pertanyaan selalu kapan menikah itu susah mengelak karena itu ada ada unsur agama karena ditanyanya di saat halal-hal kalau ditanya di cafe jawabannya lebih bisa ngeles tapi kalau ditanya oleh keluarga di saat halal-hal di saat baru saja bermaaf-maafan begitu agama jadi masalah susah kan misalnya gitu nah ketika agama itu masih menjadi sangat penting terlepas dari yang agama dimaksud apakah masuk syariah fikir tadi itu terus kemudian mau dilepas ini persis argumentasi MK gitu kan ini chaos siapa yang mencoba menanggung resikonya kernyata chaos nah tapi betulkah akan chaos kan itu masalahnya nah ini kita tidak tahu mengantisipasinya seperti apa itu chaos jangan-jangan gak chaos jangan-jangan malah menjelaskan halal yang itu tapi siapa yang berani bereksperimen seperti kata mas Komal tadi politisi mana saya kira capres mana yang bereksperimen begitu gitu dari partai manapun gitu pasti akan akan jadi masalah gitu saya kira ya ya kaitannya dengan keberagahan dan sikap masyarakat tadi bulan lalu saya mengadakan bisken yang diikuti gurukulintas agama agar mereka saling kenal langsung karena pengalaman saya prasangka itu begitu tinggi tapi kalau mereka tinggal bareng bersama itu akan berubah tempatnya di Pondok Papilan nah yang saya apa ya teringat ada pembicara yaitu mantan diplomat di Korea Selatan dan juga di Jepang dan pernah juga di Eropa dia bilang gini saya itu ketinggalan dompet atau handphone di Jepang atau Korea gak akan hilang mudah ketemu lagi gak akan hilang ketinggalan dompet orang gak akan ngambil gitu tapi kalau itu di Jakarta atau di Mesir atau Saudi itu pasti sulit untuk kembali lagi gitu padahal disana itu gak pernah ngomong agama ya di Perancis juga tinggi kehilangannya di Praha lebih-lebih tapi yang ingin dikatakan bahwa mengapa orang yang seneng ngomong retorika agama tidak selalu diikuti etika sosial sementara di Korea Jepang itu mereka tidak begitu semangat ngomong formal agama tapi etika sosialnya tinggi sekali nah itu yang menggoda saja perasaan saya bahwa kita itu seneng pada hal-hal yang simbolik retorik tapi prakteknya itu ya sungguhnya jauh satu lagi terakhir kalau ada yang silahkan ada gak perdera syariah yang Anda anggap efektif yang dipraktekan di Indonesia sekarang yang kedua kalau lihat perkembangannya menurut Anda rekomendasi sikap orang terakhir terhadap perdera syariah ini bagaimana karena kalau kita lihat tadi penjelasannya di berbagai tempat perdera syariah itu lebih banyak menyusahkan orang daripada sebaliknya kalau disebut perdera syariah mana yang efektif lagi-lagi yang dimasuk efektif itu seperti apa jangankan perdasari kalau undang-undang kita saja juga banyak yang tidak efektif jadi biar fair jangan cuma perdasari yang disalahin perdana-perda lain pun undang-undang juga banyak yang di atas kertas saja saya pernah ngobrol dengan waktu di MUI saya ngobrol ternyata ada orang yang dia MUI dari Tangerang itu dia berada dibalik peraturan perda itu dan dengan bangga dia mengatakan bahwa sampai sejumlah peneliti luar negeri itu datang ke Tangerang dan mereka mengakui ini versi dia ya saya belum double check mengakui efektivitas perda Tangerang yang itu yang perempuan loran-malam miras atau segala macam begitu ya ya gitu jadi jadi dia dengan bangga mengatakan ini satu contoh sukses gitu kan misalnya gitu ya saya dengarkan saja gitu benar atau tidaknya saya gak tahu tapi maksud saya di kalangan mereka itu justru itu dianggap sebagai efek atau tidak itu satu hal tapi itu dianggap sebagai kemenangan ketika kemudian berhasil menggolkan aturan bahwa ternyata infrastruktur negara itu takluk gitu kan nah itu dia sebuah kemenangan that's enough gitu loh untuk ini kalau ternyata bisa efektif syukur-syukur gitu ya lagi gitu karena juga mengukur efektivitasnya juga seperti apa atau misalnya kayak keputusan bupati kan mereka juga pintar keputusan bupati yang tadi kita bicarakan itu misalnya kan tidak ada sanksi di sana sebetulnya ya tidak dilaksanakan atau seperti sholat berjamaah tadi di tempat-tempat di kabupaten mana-mana gitu ya itu kan dia bilang kalau kita tanya itu dasar hukumnya apa ini cuma anjuran himbawan kok dan kita tahu budaya kita kalau di bupati himbawan di bawah itu perintah kan begitu kan sudah darah nah bentuk-bentuk seperti itu itu pun juga salah satu bentuk tidak jelasan tertib peraturan perundangan kita surat darah itu statusnya apa sebetulnya gitu kan punya implikasi hukum apa surat darah dan ini kan harus internal tapi kok tapi kok yang ditujukan juga kepada Pangdam kepada Kapolda yang sebetulnya bupati tidak berhak masuk wilayah sana gitu kan tapi itu dia berlindung di balik aturan yang tidak jelas itu surat darah dan ketika mau digugat surat darah mau digugat ini kan yang bisa dibuat yang ada dalam peraturan perundangan gitu kan nah kalau enggak ini gimana nah buat dong surat keputusannya enggak mau karena surat keputusan nanti ada ada menimbang kan asal-asal hukum kalau surat darah kan enggak ada gitu kan bisa ngeles mereka gitu kan tidak ada sanksi yang ada adalah sanksi sosial atau minimal kalaupun tidak efektif bahwa citra bupati ini adalah yang memperjuangkan Islam sudah dapat sudah menang gitu that's enough gitu loh kita yang ribut gitu kan kita yang ribut gitu ya tapi kalau enggak ribut gitu kan saya enggak diundang kesini udah sebenarnya baiklah ya malam hari ini seakan-akan membuka kotak Pandura walaupun tidak terlalu jauh kotak Pandura tapi paling tidak mengajak kita untuk melihat balik ya bahwa dulu agama pada era prakemerdekaan ada dua hal yang menonjol satu sebagai kekuatan kohesi sosial kedua kekuatan fight against melawan penjajah sehingga jasa ulama Kiai Kiai itu besar sekali dalam melahirkan republik ini bahkan sultan-sultan pun akhirnya rela masuk bagian sub daripada negara ini tapi begitu masuk negara ketika negara lahir merdeka maka yang diperlukan kan peranata hukum aturan semakin maju masyarakat itu battlefieldnya itu bukan fisikal fight for fight for yaitu penataan pemerintahan kedegaraan nah disinilah ada satu gap ya bahwa ulama-ulama itu mungkin terlambat atau mungkin tidak begitu peduli atau kembali ke habitat sementara negara yang digunakan instrumen aturan-aturan barat sementara Islam begitu kuat mengakar infrastruktur luar biasa maka sekarang ini kemudian seakan-akan ada satu harmoni antara masyarakat agama negara tapi sekaligus menyimpan konflik yang banyak nah pada tataran tatbik pelaksanaannya ini kadang-kadang menimbulkan masalah masalah jadi era reformasi ini mestinya hal seperti ini yang perlu dibenahi mumpung kondisi yang sudah cair Turki Indonesia ini sejujurnya dua negara yang merupakan negara yang telah terkondisikan flat untuk eksperimentasi karena tidak punya beban masa lalu kalau Turki itu sudah diratakan dibuldus oleh Ataturk sehingga kemudian oleh Erdogan coba akan di re-re apa ya neo otomanisme pelan-pelan ya sementara Indonesia ini kan jauh gravitasnya dari Timur Tengah walaupun pengaruhnya sekarang semakin banyak juga nah ini kalau saja di responi dengan cerdas dan cepat maka semuanya kita menjadi model bagaimana hubungan agama negara pada tataran yang lebih rasional seperti misalnya gini KPK KPK itu bagi saya syariah sekali anti korupsi tapi toh tidak perlu ini lembaga syariah tapi fungsinya sangat syariah KPK itu anti korupsi BPK itu syariah sekali pengawasan akuntabilitas kan syariah jadi sejujurnya secara subsanti fungsional banyak peranata hukum ya itu sudah syariah tapi sebagian orang itu tidak dianggap syariah kalau tidak ada label syariahnya Dignas itu syariah sekali karena apa urusan ilmu pendidikan minal mahdi ilal lahdi tapi anggap syariah kemenaknya kan kan itu ya syariah tapi yang kedignas dianggap tidak syariah padahal itu sama syariahnya jadi mungkin memang harus apa ya epistemologinya ini ditata ulang epistemologinya basisnya kalau tidak kemudian kita sibuk hal-hal yang sudah dilaksanakan padahal syariah sekali atau ingin mengatakan syariah padahal tidak syariah ini yang perlu ditata ulang baiklah terima kasih pada semuanya kepada Dera Nadir yang dari Australia jauh-jauh kesini untuk berbagi dan kita ketemu lagi pada forum KLS berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh